Intro Halo Studio Lovers Super Semar adalah surat perintah yang bertanggal 11 Maret 1966 yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Nah Super Semar ini bisa dikatakan surat sakti yang menjadi cikal bakal kelahiran pemerintahan Soeharto yang sekaligus disalahgunakannya untuk menyingkirkan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pun belak-belakan mengungkap siasat Soeharto yang ternyata menyalahgunakan surat kuasa yang dikeluarkannya tersebut. Nah bagaimanakah sebenarnya kisah dibalik lahirnya Super Semar ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers dalam sebuah wawancara dengan media asing, ABC News pada Maret 1966 silam, Presiden Soekarno yang akrab di Sapa Bung Karno memaparkan apa yang sebenarnya Super Semar yang diberikannya kepada Soeharto. Nah kepada reporter Cindy Adams, Bung Karno menyatakan bahwa Soeharto telah bertindak di luar batas dengan menyalahgunakan Super Semar. Setelah Super Semar dibuat oleh Bung Karno dengan serta merta, Soeharto menggunakannya untuk melakukan aksi beruntun sepanjang Maret 1966. Nah riwayat Super Semar ini menjadi pintu selebar-lebarnya bagi jalan kekuasaan Soeharto menduduki kursi kepresidenan. Penerbitan Super Semar memang tidak lepas dari peristiwa gerakan 30 September 1965 yang melibatkan kader Partai Komunis Indonesia atau PKI. Usai Super Semar terbit, penangkapan dan pembantaian terhadap kader serta simpatisan PKI marak terjadi di berbagai daerah. Sebab faktanya, PKI memang dekat dengan Bung Karno dalam menghadapi persaingan dengan Tentara Angkatan Darat pada tahun 1965. Persaingan PKI dan Tentara Angkatan Darat berkaitan dengan tonggak kepemimpinan berikutnya lantaran Bung Karno dikabarkan sakit. Nah lalu pada tanggal 30 September atau 1 Oktober 1965 dini hari, sejumlah perwira tinggi Tentara Angkatan Darat dibunuh dan diculik di Jakarta. Operasi dipimpin oleh anggota Resimen Cakra Birawa Pasukan Pengawal Presiden yang setia pada Bung Karno, yakni Letkol Untung. Pasukan yang dipimpin Letkol Untung juga sempat menguasai Radio Republik Indonesia dan menyiarkan berita bahwa Dewan Revolusi sudah terbentuk untuk memberangus Dewan Jenderal. Dan masih di hari yang sama nih, Studio Lovers, yakni 1 Oktober 1965, Pasukan Tentara telah menguasai Jakarta kembali. PKI pun dituding sebagai dalang gerakan 30 September. Keadaan Jakarta memang mencekam setelah gerakan 30 September meletus. Di samping itu, krisis ekonomi mengguncang Indonesia. Kekacauan terjadi di mana-mana. Memasuki tahun 1966, mahasiswa menyampaikan tri tuntutan rakyat atau tritura sejak 21 Februari. Tiga tuntutan itu berisi pembubaran PKI yang dinilai penyebab tragedinya G30S. Perombakan Kabinet Dwi Kora dan turunkan harga. Nah, pada sidang Kabinet 100 Menteri pada tanggal 11 Maret 1966 menjadi rapat terakhir yang dipimpin oleh Bung Karno. Baru sebentar sidang dilakukan, Bung Karno langsung menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri atau Waperdam 2 Laimena. Sebab Ayu dan Bung Karno, Kolpol Sumirat, mendapatkan nota dari Komandan Cakrabirawa Brikjen Sabur. Nota itu meminta Bung Karno agar segera mengamankan diri. Bung Karno pun bertolak mengamankan diri ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Kala itu, studio lovers keadaan di Jakarta kian memanas. Ribuan mahasiswa bergerak ke Istana Merdeka dengan tujuan membebarkan sidang 100 menteri. Sehari sebelumnya, pada tanggal 10 Maret, Soeharto melakukan pertemuan dengan Panglima Kodam atau Pangdam Jaya, Majen Amir Mahmud, Pangdam Jati Majen Basuki Rahmat, dan Majen M. Yusuf. Soeharto menyatakan bahwa ia siap menerima mandat penuh dari Bung Karno untuk mengatasi kemelut yang menyambangi negara, termasuk masalah keamanan dan politik. Nah, ketiga jenderal itu, studio lovers menyetujui Soeharto. Beberapa saat setelah sidang 100 kabinet ditutup, Pangdam Jaya Amir Mahmud, Menteri Veteran Brigjen Basuki Rahmat, dan Menteri Perindustrian M. Yusuf, menemui Soeharto di rumahnya. Soeharto menikipkan pesan untuk Bung Karno yang tengah mengungsi di Istana Bogor. Mereka kemudian menyambangi Bung Karno di Istana Kepresidenan Bogor dan menyampaikan pesan Soeharto. Saat itulah Bung Karno disedorkan Super Semar dan diminta untuk segera menanda tanganinya. Salah seorang pengawal Bung Karno, Wilar Jito menyatakan sebenarnya bukan tiga jenderal, melainkan ada empat jenderal yang menemui Bung Karno. Satu jenderal yang dimaksud adalah M. Panggabean. Wilar Jito mengakuni melihat dengan jelas Panggabean menedongkan pistol ke arah Bung Karno agar segera menanda tangani Super Semar. Nah, kesaksian Wilar Jito ini banyak yang membantah karena dikala itu ia masih berpangkat rendah. Tidak punya pilihan, Bung Karno pun menanda tangani surat dan menyerahkannya kepada M. Yusof. Ternyata di hari-hari berikutnya, surat itu dipakai Soeharto untuk menertibkan keamanan atas nama Bung Karno. Bestly Lovers, sehari setelah penanda tanganan surat itu, Soeharto langsung membubarkan PKI memakai surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat membacakan surat, Soeharto menyebut telah ditanda tangani Bung Karno. Lalu enam hari berikutnya, 15 Menteri Bung Karno ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa G30S. Tidak hanya itu setelah pembubaran PKI, pembantaian terhadap anggota PKI dan keluarganya, simpatisan hingga orang yang tidak berkaitan dengan PKI terjadi di mana-mana. Jumlah persis korban pembantaian ini tidak diketahui secara pasti, Studio Lovers. Ada versi yang menyebutkan, korban mencapai 800 ribu jiwa, 1 juta jiwa, dan jumlah tertinggi merujuk pada pernyataan Sarwo Edwi Bowo yang menyebutkan 3 juta orang. Sejarawan Adi Akdian menyatakan terdapat temuan di mana Jess Melvin, salah seorang peneliti dari University of Sydney, mendapatkan dokumen milik Badan Intelijen Negara di Banda Aceh. Nah, isinya menyatakan bahwa tentara terlibat dalam pembantaian massal tersebut. Tentara Angkatan Darat terlibat dalam penghancuran PKI hingga basisnya di akar rumput. Hmm, sungguh peristiwa kelam, Studio Lovers. Oke deh, Studio Lovers. Itulah informasi tentang siasat Soeharto menyalahgunakan SuperSolar untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati